mau bacain novel cerpen fiksis kisah fiksi ini saya tulis di rutan karena kebanyakan baca buku, kebanyakan mengayal jadi ini bisa dibilang fiksi halu ya oke mohon di.. ini ya, rambutnya udah oke oke jadi nih, sekali lagi ini fiksi halu Global Kali Uga, fiksi halu yang hanya lucu sampai 2030 sejak dulu kalah orang Bali percaya akan yang namanya Kali Uga tahun ini bolehlah Bali berbangga karena Kali Uga terjadi di seluruh dunia ini adalah kontribusi kedua Bali yang sangat jarang disuarakan oleh masyarakat dunia yang pertama tentu saja konsep nyepi yang dikopas dan diaplikasikan secara barbar dan militeristik oleh otoritas oleh otoritas dengan level bernama Lockdown, PSBB, Zona Merah dan lain-lain sekali lagi ini fiksi ya cerita orang lalu balik ke Kali Uga meski bukan selegram namun Kali Uga di-enors dan di-sponsori maksimal oleh negara, organisasi, serta entitas-entitas superior dengan kredibilitas internasional pasti benar dan tentunya mampu bayar mahal semua itu dilakukan untuk memastikan era Kali Uga terjadi secara terstruktur, masif dan mahal maksat itu Kali Uga di era modern adalah era keterpolak-balikan makna baik itu secara konseptual maupun kontekstual yang mengaruhi sudut pandang hampir seluruh umat manusia kecuali si Batman yang tidak.. yang tidurnya kebalik si Batman yang tidurnya kebalik, sok-sok aja dia melawan tapi gak pernah kebalik banjar, apalagi bikin lawak dari Batman mari kita beralih ke Pak Jarwo seorang mekanik bengkel balap liar beliau berkata, Kali Uga itu datang sebagai tanda jika kemanusiaan dan mesin dua tak akan bangkit lagi sebagai pemenang electric bikes are for pussies tutup si racing seksis macois ide bagus Jarwo dari Jamet Garage sembari mengunyah busi baladonya hampir seminggu sejak kami mengirim email ke Batman dengan alamat batman pergi ke pasar at ufc.com tetapi tidak ada malasan segera kami putuskan untuk mencari narasumber yang sedangkan naik daun kami tiba di lobi mewah dengan peningin udara bertenaga kuda lumping 100% eco-friendly, zero gas methan teknologi ini hendak dicuri oleh Kang Mas Elon tapi si Mas lagi sibuk ke dukun di Mars untuk mencari wangzit dalam menamai anak pertamanya lobi ini adalah pintu masuk mikro-psycho sebuah sekolah kepribadian ganda yang berdiri lebih dahulu ke timbang nyonya menir CEO-nya yang bernama Dr. Bill sangat ramah pendapat beliau tentang Kali Uga ini mendekati masuk akal Kali Uga ini dirikmati saja, Logowo kalau kata Hitler menurut ilmu psycho-agogo yang mereka teladani menjadi psikopat adalah jalan ninja terbaik dalam mengarungi badai Kali Uga dengan satu catatan penting jangan pernah memakai kata-kata kasar dalam melakukan tata laksana dan eksekusi psycho mania ya tutup Dr. Bill yang bernama lengkap L.E. Bill Abadi oke lagi setelah ini kita tangan jawab ya dua minggu sudah sural kami tak direspon oleh si Batman kami asumsikan Doi sudah bangkrut akibat mendanai kampanye Donald Trump dengan harapan Trump mengganti nama dan tulisan di topi maga menjadi warna hitam bertuliskan kuning make America Gotham as fuck agar tak butuh kami masuk ke fact checker ke web fact checker kesukaan VinoQ yaitu tempe.com dan dengan mudah menemukan fakta-fakta komprehensif tentang Kali Uga versi Tempe yang tampaknya tahu banget soal ini disana dijelaskan jika indikasi era Kali Uga dimulai dengan matinya demokrasi dan tubuhnya bibit-bibit baru fasismo ia datang dengan berbagai topeng dan kemasan mulai dari Yensov hingga ultra violent dan militar meski tanggal kelahiran demokrasi masih terus diperdebatkan untuk tahu berapa usia demokrasi ada hal lain yang tidak bisa diperdebatkan yaitu kematiannya kematian demokrasi dibunuh oleh neofasismo global neofasismo sangat pandai beradaptasi mereka masuk dengan isu-isu populis dan pastinya didukung oleh jejaring legasi media isu-isu tersebut antara lain kesehatan, wabah, bencana alam, pemanasan global, isu rasial, kesetaraan gender, polis brutality, isu imigrasi, agama, sayap kiri versus sayap kanan dan lain-lain apapun yang berpotensi melarikan polemik dan lebih banyak lagi division agar mereka tunggangi dan nai bahkan persidiatai semakin rakyat terpecah belak makin mudah pula mereka menguangkan dunia selamat menikmati terima kasih terima kasih